Tahun 2020 hingga 2021 merupakan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dan pemanasan global menguji ketahanan politik, sosial, dan ekonomi bangsa Indonesia. Warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI terus berupaya bersama-sama komponen masyarakat lainnya bekerjasama membantu pemerintah dengan berbagai kegiatan. Pandemi COVID-19 tetap menjadi perhatian Dewan Peminan Pusat atau DPP LDI. Ormas Islam tersebut sejak 2020 terus mendorong warganya mensosialisasikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Majelis-majelis taklim, masjid, sekolah yang berada di zona merah melaksanakan pengajian dan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Sementara di zona hijau, pengajian dilaksanakan dengan menjaga jarak, mengenangkan masker, dan mewajibkan setiap warga untuk mencuci tangan sebelum memasuki ruang pengajian. Bahkan munas LDI yang dilaksanakan pada bulan April 2021 lalu dilaksanakan secara hybrid. Perpaduan tatap muka dengan prokes ketat, pembatasan jumlah peserta, dan lokasi seminar buka. Untuk menyukseskan program pemerintah, LDI menginstrusikan keseluruh jajaran menghelat vaksinasi masal, bekerjasama dengan pemerintah daerah, DNI Polri, Badan Intelijen Negara, dan instansi lainnya. Ratusan ribu dosis vaksin diselurkan untuk warga. Khusus di Jakarta, LDI bekerjasama dengan berbagai pihak seperti Temprov BKI Jakarta, DNI Polri, memvaksinasi lebih dari 50 ribu warga di satu titik di Pondok Pesantren Minha Jorosidin, Jakarta Timur. Vaksinasi dilakukan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, dan Papua. Selain vaksinasi, LDI memandang perlunya terus mengumpuk jiwa Pancasila di tengah musibah pandemi. Indonesia yang plural, membutuhkan upaya sungguh-sungguh dalam merekatkan bangsa dalam bingkai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut, LDI terus aktif dalam Forum Kelukunan Umat Beragama atau FKUB, dan terus membantu terciptanya suasana saling menghargai, menghormati, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Pada awal November, DPP LDI mendampingi Badan Kerjasama Antarumat Beragama atau BKSAUA Kota Bitung, Sulawesi Utara, setu dibanding di Kampung Sawah, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Para pendeta diajak LDI mengunjungi Kampung Sawah untuk menyaksikan umat Islam, Katolik, dan Protestan, hidup bergampingan dengan damai. Di lokasi tersebut juga terdapat pesantren yang bernaung di bawah LDI. Selain itu, LDI aktif dalam berbagai kegiatan untuk memperkokoh nasionalisme dan kebangsaan. Di Jember, warga LDI mengikuti kemah kebangsaan yang diikuti para pemuda lintas agama untuk berdialog mengenai wawasan kebangsaan. Pada akhir November, DPP LDI melansir gerakan menanam pohon di Bumi Perkemahan Dewa Ruchi, Yogyakarta. Acara tersebut untuk menyebut Hari Menanam Pohon Indonesia. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Krishwanto Santoso menyampaikan, LDI telah menanam pohon lebih dari 3,7 juta pohon, dengan angka kematian hanya 7%. Bagi LDI, pohon memberikan kehidupan dan penghidupan. Pohon memberikan udara yang bersih dan menekan pemanasan global. Pohon juga memberi penghidupan karena bisa diolah menjadi berbagai barang bernilai ekonomis tinggi. LDI berkomitmen membantu pemerintah dalam menekan pemanasan global. Mulai dari penggunaan energi baru terbarukan dan gerakan penghijauan yang dilaksanakan sejak tahun 2008. Sementara itu, di bidang ekonomi syariah, LDI terus mendorong pembentukan Baitul Malwa Tanwil untuk membantu permodalan masyarakat. Beragam BMT yang dikelola oleh DPD LDI maupun perorangan tersebut membantu terbentuk UMKM di berbagai kabupaten. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat atau FBM melaksanakan berbagai pelatihan terkait pemasaran pada era digital agar para pengusaha UMKM bisa meraih pasar yang lebih luas. DPP LDI dan Sengenap Rakyat Indonesia menyambut 2022 dengan optimis di mana ekonomi negeri ini terus bertumbuh dan terus berupaya membantu pemerintah melalui delapan bidang pengabdian LDI untuk bangsa. Alhamdulillah, bangsa Indonesia telah menutup tahun 2021 dengan berhasil menekan pandemi COVID-19 dan insya Allah, ekonomi dapat mulai menggeliat. Kita segera akan menyambut pajar baru di tahun 2022. Apa yang telah kita lalui bersama menjadi catatan dan koreksi untuk meningkatkan karya dan amal soleh kita pada tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang. kami berharap dan mendoakan dan mendoakan yang terbaik kepada pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia agar tahun 2022 seluruh persoalan bangsa di tingkat nasional maupun internasional bisa terselesaikan dengan baik. Saya, Dodi Taufik Wijaya, Sekretaris Umum di PPLDII menyampaikan salam dan doa untuk Indonesia yang lebih baik, aman, sentosa, makmur sejahtera dengan cara yang adil dan beradab. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih.